Intro Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka rapat kerja teknis fungsi lalu lintas tahun anggaran 2021 di Pustik Lantas, Serpong, Tangerang Selatan Kapolri mengatakan program yang akan dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas akan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat Harapannya, dengan pelaksanaan program berbasis teknologi informasi masyarakat dapat mendapatkan pelayanan secara online tanpa perlu hadir secara fisik Pelayanan Kepolisian dengan mengenakan teknologi informasi sebagai contoh misalkan ujian SIM dengan menggunakan aplikasi hingga bisa dilaksanakan online bagaimana membuat SDNK, BPKB dengan menggunakan teknologi informasi sehingga masyarakat tidak perlu hadir secara resmi menggunakan aplikasi dan nanti setelah selesai akan dikirim dengan sistem delivery system dan bagaimana kemudian melakukan penegahan hukum lalu lintas dengan tidak perlu melakukan interaksi Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan, melaporkan namanya E-Telit